Halo teman-teman, jumpa lagi di channel TepBike Seperti biasa pada video saya kali ini, saya masih membahas mengenai spare part sepeda Utamanya spare part, tapi lebih kepada dunia persepedaan Oke teman-teman, pada video-video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai berbagai macam spare part Ini ada satu yang menurut saya mengganjal juga Yang maksudnya dua produk dari brand yang sama, terus bedanya apa gitu kan Nah jadi, saya coba bahas mengenai breakpad korima Breakpad korima yang cork atau yang merah dan yang hitam Apa bedanya, nanti kita bahas di video ini Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Karena dengan klik tombol subscribe, kalian tentunya bisa membantu channel ini lebih berkembang Dan yang pasti, membantu saya juga untuk lebih semangat lagi Karena subscribe adalah dukungan dari kalian Jadi semakin banyak subscriber, tentunya saya akan lebih semangat lagi untuk upload video-video yang bermanfaat buat kita semua Nah, jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi Jadi setiap ada video terbaru dari kami, kalian selalu mendapatkan notifikasi dari Youtube Oke teman-teman, langsung aja kita bahas mengenai breakpad korima Ini adalah rim breakpad ya, rim breakpad korima Langsung simak video ini ya teman-teman Teman-teman, di depan kita sudah ada dua jenis breakpad, rim breakpad ya Yaitu dari korima semua ini, dari korima Ini adalah yang cork, yang merah Dan ini adalah yang sintetik, black Nah, bedanya apa? Yang pertama, masalah bahan Jadi sebelumnya, saya juga sudah bertanya sama distributor korimanya ya Jadi, apa sih bedanya yang hitam dengan yang merah? Nah, kita bahas yang hitam dulu Yang hitam ini, yang hitam adalah berbahan sintetik Atau jadi, kayak kita buka aja ya teman-teman Biar nggak penasaran Kita coba buka Jadi, bahannya adalah sintetik Jadi seperti karet lah ya Karet, tapi khusus Nah, kayak gini Nah, ini teman-teman kalian bisa lihat disini Ini, kayak gini bentuknya Ini seperti karet Dia Kalau bisa dibilang, menurut saya agak keras ya Agak keras bahannya Cuma ini adalah karet, jadi aman buat Will set karbon kalian Nah, penggunaannya gimana nih kalau yang hitam Jadi, setelah saya konfirmasi Bahwa yang hitam ini Dia lebih bagus di cuaca kering saja Jadi, kalau hujan, dia nggak maksimal Tapi, kalau kering bagus Ini bagus banget Nah Ini, apa ya Sama modelnya ya Ini untuk Shimano semua Si korima ini Ternyata Ini bukan sebuah kesalahan korima sih Jadi, memang korima membuat ini Itu dengan tujuan mungkin durability-nya yang lebih bagus Ya, jadi ini kelihatan sih Ini bakal lebih awet Durability-nya lebih bagus Daripada yang merah Kenapa? Karena memang Dari segi Kalau kita pegang juga Beda sih ini Kelihatan dalam Secara material Dia memang didesain untuk durability Ya Tapi hanya Efektifnya kalau kering aja nih Yang model ini teman-teman Yang sintetik Nah Apalagi ya Mengenai yang hitam ini Ini sebenarnya cukup favorit Dulunya Dulunya favorit ini Sebelum Ada yang merah Namun Setelah Dibuat Yang merah Kita coba keluarin Biar tau bedanya Oke Aduh Sorry Sorry Apa dulu segelnya Nah Oke Ini adalah yang merah ya Kita ambil satu aja deh Oke teman-teman Ini adalah yang merah Ini cork Nah Ini juga keras Secara Kalau kita pegang ya keras gitu Cuma Sebenarnya ini lembut banget teman-teman Karena ini dibuat Dengan bahan dasar Sabut kelapa Jadi memang keset ya Keset dan Diklaim Mampu Mampu Untuk Segala kondisi cuaca Nah Ini yang membedakan Antara yang hitam Dan yang merah Jadi kalau si sintetik ini Yang hitam ini Dia Ternyata Hanya efektif Ketika Tracknya Kering Atau cuacanya Lagi Gak basah ya Posisinya kering Gak hujan Sedangkan yang merah Ini efektif Di segala Kondisi cuaca Ada penurunan Pasti ada penurunan Performa Tapi tetap Lebih efektif Yang merah Daripada yang hitam Saya pernah ditanya Sama customer juga dulu Oh bagus yang mana Karena dulu Saya dapat infonya Adalah yang hitam Ini ternyata yang lebih Lebih tahan Kondisi cuaca Dalam arti yang Untuk semua All weather ya Untuk all weather Sedangkan Sebenarnya Yang all weather itu Yang merah Jadi saya mohon maaf Buat teman-teman Yang dulu saya Yang tanya ke saya Terus saya jawab Yang hitam lebih Untuk segala Kondisi cuaca Ya itu Saya mohon maaf Revisi ya Karena memang saya juga Mendapat informasi Seperti itu Cuma Saya bingungnya kok Kayaknya ada yang aneh nih Makanya saya tanya lagi Tanya lagi lah Akhirnya Dan mendapat informasi Bahwa ternyata yang lebih Yang tahan Di all weather Semua kondisi cuaca Adalah yang cork Atau yang merah Yang hitam Hanya efektif Untuk yang kering Cuman Antara yang merah Dan yang hitam Ini menurut saya Durabilitynya Lebih bagus Yang hitam Kenapa Karena ini Lebih lembut Lebih bagus Ya Lebih Lebih cepat habis sih Kalau menurut saya Pastinya Lebih cepat habis Jadi memang Buat kalian Tentunya Tergantung Tujuan kalian ya Kalau kalian Lebih Suka yang Durabilitynya Bagus ya Pilih yang hitam Tapi kalau misalnya Oh saya Berkendaranya Ridingnya cukup Extreme nih Cukup Apa ya Hujan pun saya Goes Nah yaudah Mungkin lebih Cocok ke yang merah Kayak gitu teman-teman Ya secara bentuk sih Overall Hampir sama ya Hampir sama aja Cuma Bahannya yang berbeda Terus Fungsinya Penggunaannya yang Sedikit berbeda Dan kemampuannya Yang berbeda Gitu Jadi Untuk kalian yang cari Rimbreak Petco Rima Tentukan Pilihan kalian Tergantung Dari Cara kalian riding Juga Sama tujuan Pembeliannya Jadi bukan berarti Yang hitam ini jelek Ya teman-teman Bukan Ini bagus Tapi Keterbatasannya Kalau hujan Dia lebih Lebih licin Lebih Gak efektif Dibandingkan yang merah Tapi durabilitinya Lebih bagus Yang Thumb Itu teman-teman Oke Kayak gitu aja Karena hanya Segedar Break Pet Ya penjelasannya Emang gak panjang Ya teman-teman Langsung aja Buat yang membutuhkan Bisa cek Kontak Nyate Baik Dan sosmed Nyate Baik Ada di deskripsi Oke teman-teman Kayak gitu Perbedaan Antara Rimbreak Pet Korima Yang hitam Dan yang merah Tentukan pilihan kalian Sesuai dengan kebutuhan Tentunya gak ada yang jelek Dua-duanya bagus Hanya saja Penggunaannya Dan Capabilitynya Yang sedikit berbeda Oke teman-teman Terima kasih Sudah nonton video ini Jangan lupa untuk Klik like Comment dan share Biar teman-teman Bisa lebih Tahu juga Teman-teman juga Bisa saling sharing disini Bisa kumpul barang disini Di channel ini Buat kalian yang punya Kritik dan saran Ataupun komentar Terhadap video ini Kalian bisa Tulis di kolom komentar Terima kasih Sudah nonton video ini Jangan lupa Untuk selalu Jaga kesehatan Jaga Kondisi badan kalian Karena Kita masih di Masih di Apa Eranya pandemi ya Teman-teman Oke Salam Jawa ke-dawas